Video berjudul, Pegunungan Kami, Benteng Kami, menampilkan fasilitas, imad empat, yang menyeroti kemampuan rudal Hizbullah. Hizbullah merilis video baru menampilkan fasilitas bawah tanah yang canggih dan jaringan terowongan yang luas, lengkap dengan landasan peluncuran rudal. Rekaman tersebut memerlihatkan para pejuang kemerdekaan Hizbullah berada di dalam sebuah kompleks bawah tanah yang canggih. Tanda-tanda yang terlihat menandai fasilitas tersebut sebagai imad empat, dan memperlihatkan ayat Al-Hur'an. Video tersebut juga memperlihatkan truk rudal bergerak dari dalam fasilitas menuju pintu ledakan, mempersiapkan peluncurannya. Dalam video tersebut digunakan kutipan pidato Syed Hasan Nasrallah, saat ia menegaskan bahwa perlawanan lebih kuat daripada sebelumnya sejak awal di wilayah tersebut. Sumber Al-Mayadeen mengungkapkan bahwa imad empat dilengkapi dengan sistem teknis canggih dan jaringan komunikasi aman yang menghubungkannya dengan dunia luar. Sehingga memungkinkannya menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit. Komunikasi jaringan tersebut dikatakan sangat terengkripsi demi keamanan tambahan. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut dilengkapi dengan tim logistik yang komprehensif, serta tim konstruksi, keamanan, dan peluncuran cadangan yang berdedikasi. Tim-tim ini beroperasi berdasarkan koordinat yang telah ditentukan sebelumnya untuk operasi peluncuran. Selain itu, menurut sumber eksklusif, fasilitas tersebut dilengkapi dengan rumah sakit lapangan dan perlengkapan yang cukup untuk menopang penghuninya selama jangka waktu mulai dari 8 bulan hingga 1 tahun. Sumber yang sama juga mencatat bahwa perlawanan mempertahankan fasilitas yang lebih besar dan lebih penting yang dirancang untuk menampung roket yang lebih besar dan lebih berat, termasuk rudal presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!